PEMBICARA 1 Ini namanya melecehkan Indonesia. Ketua United Liberation Movement for West Papua, ULMWP, Menni Wenda, menyatakan kesiapannya untuk duduk dan membahas urusan Papua, Papua Barat dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo. Menni sebelumnya mendeklarasikan diri sebagai Presiden dari pemerintahan sementara Papua. Saya siap untuk duduk bersama Presiden, negara ke negara, dan menyetujui sebuah proses untuk mengakhiri konflik ini untuk selamanya. Lalu mekanisme mediasi internasional, kata Beni. Dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo Jumat 4 Desember. Tidak tahu diri, jadi Wenda, Presiden, harus mengakhiri masa durat militer di Papua Barat dan duduk bersama untuk membicarakan hal ini hingga ke PBB. Prabowo Subianto, Menlu, wajib panggil Dubes Inggris. Menteri Luar Negeri harus memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia terkait deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat. Deklarasi ini digalang oleh United Liberation Movement for West Papua, pimpinan Beni Wenda. Kita harus memperjelas posisi pemerintah Inggris terkait deklarasi itu. Untuk meminta penjelasan mengenai posisi pemerintah Inggris terkait kegiatan kelompok separatis Papua, Beni Wenda, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri, harus menyampaikan nota diplomatik posisi Indonesia yang tegas. Soal Papua, nota diplomatik ini perlu disampaikan kepada pemerintah Inggris dan negara-negara pasifik yang mendukung kemerdekaan Papua. Salah satunya, Vanuatu. Dalam sejumlah forum perserikatan bangsa-bangsa, Vanuatu memang kerap menyampaikan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua. Vanuatu juga menyinggung banyaknya pelanggaran HAM di bumi Cendrawasi tersebut. Oleh karena itu, tangkap Beni Wenda karena dia telah makar. NKRI harga mati, Banser ditantang ke Papua. Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin sadis dalam beraksi. Kali ini, puluhan pekerja proyek di bantai OPM. Balisan ansor serbaguna atau Banser mengklaim selalu berada di garda terdepan menjaga keutuhan negara-kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kalian OPM, at Papuan V, makan musnah. Panglima Banser sudah sampai di Papua. Mampuslah kalian. Tweet netizen. Tak disangka, kicauan Ahmad ditenggung langsung. Oleh anggota OPM di Twitter, lalui akun, at Papuan V. Kami nanti kubur Banser di hutan rimba. Datang sudah. Kami juga sudah siap. Hashtag revolusi total. Hashtag game over. Hashtag habiskan Banser. Hashtag Papua Merdeka Di sisi lain, bagaimana dengan rivalnya Banser, FPI, Habib Rizik Cihab? Prabowo Subianto. Berkat Habib Rizik Cihab, warga Aceh kini setia pada NKRI. Bisa jadi, Habib Rizik Cihab, jurudamai di Papua. Ketinggi front pembela Islam, FPI, Habib Rizik Cihab, diusul jadi jurudamai di Papua Barat yang saat ini ngotot lepas dari NKRI. Usulan itu disampaikan Komisaris Ancol, Geis Khalifa. Menurutnya, Habib Rizik punya pengalaman pada konflik Aceh. Dia bilang, Habib Rizik saat itu memimpin bayat atau melakukan sumpah setia masyarakat Aceh terhadap NKRI. Habib Rizik Cihab membayat puluhan ribu masyarakat Aceh untuk tidak pernah melepaskan diri dari NKRI. Bayat itu dilakukan di lapangan terbuka dan semua yang hadir mengikuti bayatnya Habib Rizik Cihab. Saya belum pernah melihat orang sekuat itu kemampuannya untuk membayat masyarakat yang bergejolak terhadap NKRI. Ujar Geis dikutip dari Twitternya, Kamis 3 Desember. Nah, menurut Geis, dalam konteks Papua, Habib Rizik juga diyakini mampu membuka ruang-ruang dialog dengan masyarakat di Papua. Sebab Habib Rizik Cihab dikenal luas di Papua sekalipun. Dalam konteks Papua, Habib Rizik Cihab terbiasa berdialog dengan banyak pihak bahkan yang berbeda keyakinan. Posisi dia yang selalu berada di luar kekuasaan sangat mungkin. Untuk lebih diterima oleh masyarakat Papua karena tokoh-tokoh Papua pun mengenal Habib Rizik Cihab. Dibalik kelugasannya di atas podium Habib Rizik adalah orangnya, ucap Geis. Dia menilai Habib Rizik Cihab adalah tokoh yang memiliki pemikiran yang luas. Dia mampu melihat secara utuh sudut pandang orang lain. Dia bisa menjebatani berbagai kepentingan dengan secara adil. Selain di Aceh, Habib Rizik Cihab juga pernah mendamaikan beberapa Kiai NU dengan Gus Dur, ucap Geis. Bisa jadi, pemerintah saat ini berbeda dengan Habib Rizik Cihab dan tentu saja perbedaan itu tak harus disatukan. Namun, dalam soal NKRI tak ada perbedaan di antara keduanya. Pemerintah pusat bisa memanfaatkan karisma Habib Rizik Cihab untuk menjadi jembatan bagi masyarakat Papua tutup Geis. Sebelumnya, penulis buku Mariska Lubis juga mempunyai usulan yang sama. Dia menilai Habib Rizik Cihab bisa menjembatani perdamaian di Papua. Secara pribadi, saya meminta dengan hormat kepada yang terhormat Habibana, Habib Rizik Cihab untuk menjadi juru damai Papua. Sesuai ajaran Islam, mendamaikan adalah perbuatan mulia dan saya yakin beliau sanggup, kata Mariska di Twitternya. Di lain sisi, Banser terus menerus di ledek. Kapan ke Papua? Banser akhirnya nyatakan sikap, siap, kirimkan pasukan. GP Ansor dan Banser kerap disindir oleh warganet untuk datang ke kawasan-kawasan yang sedang ada pergolakan isu disintegrasi. Hal itu tidak lepas dari jargon Banser sebagai banteng NKRI. Sementara, saat jargon itu terus digaungkan, sebagian pihak justru menganggap Banser melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi memecah kerukunan. Semisal, kecaman-kecaman terhadap ustad atau ulama yang mereka tuding sebagai radikal. termasuk penghadangan atau pelarangan pengajian sejumlah ustad yang dianggap tidak sejalan dengan mereka. Ansor dan Banser beranggapan bahwa cermah ustad-ustad yang mereka hadang itu berpotensi memecah belah umat. Warganet juga mengeluhkan sikap sebagian anggota Banser yang begitu memusuhi Front Pembela Islam FPI. Pendukung FPI pun kerap mempertanyakan alasan oknum Banser tersebut. yang begitu membenci kelompok sesama muslim. Dua pendapat berbeda dari golongan kelompok itu justru dianggap memperuncing perbedaan pendapat sesama umat muslim hingga menimbulkan kubu-kubu dan saling ejek. Pihak yang berada di tengah justru mendukung agar Banser dan FPI selalu rukun dan berjuang bersama demi kemaslahatan Islam. Sementara itu di tengah kabar deklarasi kemerdekaan Papua Barat oleh Beni Wenda CS verasa Banser sempat menjadi trending topic di Twitter. Banser kembali diredek dan diminta untuk menjadi banteng NKRI dengan datang ke Papua menghadapi aksi makar atas adanya deklarasi sepihak itu. Terus-menerus mendapatkan kapan Banser ke Papua. Ketua PP GP Ansor Koordinator wilayah Jateng D.I.E. Muji Burrohman angkat suara. Dia menyatakan sikap jika Banser diminta untuk membantu pemerintah mengatasi gejolak yang terjadi di beberapa daerah dan mengganggu kebutuhan NKRI. Dia siap. Hal tersebut membuat GP Ansor bersikap untuk membantu pemerintah dalam hal menjaga NKRI. Kita tunggu kedatangan Banser bagaimana menurut dapat Anda?